bismillahirrahmanirrahim saya berpikir, saya berpikir dengan saya sementara, sampai ke alim saya saya akan menghilang pengirahan saat mengopi misalnya ke pokok saya berpikir, saya berpikir karena itu ke alim saya karena kebijakan dalam pengirahan saya berpikir, ketika meseja setengah penerimaan itu itu saya jelas itu saat saya senang kebudayaan, masyarakat itu saya senang karena ada kesejahtera, anak mulai menyia anak mulai menyia, anak mulai menyia yang bantah lah, itu sahabat senang pengeeran, jadi karena aku ini, saya rasa menanggu berarti berarti karena saya tidak mengalami kasus saya, saya tidak mengalami kasus saya pas makan, karena itu tadi meskipun sekian menit, sekian detik ke orang-orang yang para pengeeran itu, mengukur ukuran parkir itu ketika halatan ikhtiar ketika, apa? halatan ikhtiar itu kita benar-benar normal fit dan waktu yang paling kita senang misalnya, umumnya misalnya, bar ngopi, waktu paling kita senang itu kita peruntukkan apa? kadang-kadang, bar ngopi yang pikir, gusti, lah mati rasanya, 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 rasanya berjuang mau tersebarat, terus melawan widadari agama, agama, malah menanggung, segala itu, kan hati nafsi, itu urusan makanya banyak ulama yang tidak senang mati banyak ulama yang tidak senang mati, bukan karena tidak ingin surga, karena kalau saya di dunia masih bisa sujud sama jenengan masih bisa mulang berjuang kalau tidak mati, tidak melakukan hal-hal dari hal-hal dari nafsi sehingga mereka memikir memikirkan agama dibanding kepentingan sendiri makanya dalam fatah-fatah ulama sebenarnya orang perang minta syahid itu salah kalau ditakdir syahid bagus tapi kalau minta syahid itu tidak baik karena dengan anda syahid akhirnya berakhir anda berjuang li'elahi kalimatillah karena niat berjuang li'elahi kalimatillah semua tek hadis gitu kamu kalau jihad harus niat li'elahi kalimatillah mengangkat kalimat Allah niat mengangkat itu artinya kamu masih mati apa hidup bisa memberi kontribusi mengangkat masih hidup makanya kalau kamu tidak usah punya cita-cita ingin syahid kalau ditakdir syahid itu rusaknya Allah faham ya? saya ulang lagi ditakdir, tapi kamu tidak usah keperiksa syahid karena mereka yang ingin syahid kadang-kadang tidak memenuhi standar keamanan sepenting itu mati tidak latihan pencah silat sepenting itu mati padahal dengan mati mesti ambisim menanggung suaraku, menanggung hidup dari trauma bujualan itu macam-macam itu kan terus panjang makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja meskipun nanti diantara takdir kita mungkin mati karena kalau mau pulang itu lebih senang itu senang banget saya ini lebih kesel sangat malam ini saya di dalam itu minta banafes kemudian 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 minta saya mengisi akhir sana di madrasah matoleh hajir jadi kemudian saya itu matoleh atau setengah setungguh kemudian saya wangsel di dalam atau jam kalih subuh terus kemudian saya pikiran saya sederhana saya seperti ikhtiari saya seperti ikhtiari saya seperti ikhtiari saya seperti ikhtiari saya ingin apa saya ingin mumpung halatnya masih halatan ikhtiari halatan ikhtiari semuanya masih dalam kendali kita Bagaimana kalau ingin saya ikhtiari Tuhan Tuhan itu menurut kelawan ikhtiari Tuhan itu sudah berpengarang tapi kalau ingin saya menurut jadi ingin saya tidak berpengarang saya tidak berpengarang kelayaban saya sehat pengirahan kebingarannya orang lain itu berpengarang kelayaban diperpengarang ya teman-teman diperpengarang kelayaban zaman orang utuh paham lalu ada yang lain saya ingin menanyakan saya saja saya ingin saya ingin saya saya ingin perkaraan saya ingin saya ingin saya ada yang itulah saya ingin saya saya ingin saya ingin saya untuk ikhlas saya ingin saya mengujuran Anda itu tidak ada cara jadi orang yang pengeeran jadi hukumnya pengeeranku itu ini orang yang ngurit ku kan ibadah ya iwal mutasir kumpahan jadi kita tidak usah kepingin ke susu mati orang yang diterus mati ya mati wajah tapi tidak usah kepingin jadi dengan kita hidup saya nambah-nambah jumlah orang yang sujud yang pengeeran jadi dengan kita yang ngurit nambah jumlah orang ngaji kan lumayan itu rame-rame paham ya? aku yang di Jakarta yang nambah suaranya anis kan itu lumayan harus mati harus nambah kenapa itu rame-rame? jadi kadang-kadang orang yang ngaji ilmu itu berdasar sujud mergoro fadu ilu syuhadah orang yang mati saya itu dia ingin mati dia tidak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi lelahi kalimatilah dan ada hadisnya seperti itu yang kemengkau tak lalitaku na kalimat Tuhan hal ulya itu adalah sahid dia nanti perang mereka hasil kalimat Tuhan hal ulya itu adalah sahid berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap lelahi kalimatnya dan kok yang ditedir mati kita sebut syahid, orang-orang min awalil amri rapati juga keamanan semangat semangat bingung apa karena itu orang keluar perang panglima perang, Mustafa Rukir rata jauh, semangat sahih kiri-kiri panjang ini mesti kiri-kiri kiri, kok gak gue tameng wah, buatan alamat, alamat alamat padahal ini suka-suka tanggung standar kalau itu keamanan, buatan kalau berdanggung, usah kafir wah, alamat, ini tapi ya, tiba-tiba orang kafir ya, cuma itu kelas yang kurang terus bukti ketiga dawi ulama-ulama nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang itu bukti tentu Allah memilihkan nabi itu yang ter kayak apa nabi muji orang yang meninggal syahid tapi gak ada nabi yang ditakdir kabundut di ma'rikati ukufar ya tentu semua nabi syahid pokoknya gak ada yang ditakdir sedemikian cara nabi kabundut karena kalau nabi kabundut berarti simbol ilai kalimat ilai itu hilang meskipun tentu kita berkeyakinan semua nabi kabundut syahid dengan cara yang berbeda tapi gak ada yang kabundut di ma'rikati ukufar ketika duel duel apa duel apa saya ulang lagi ya jadi yang dikatakan syahid menurut ulama ya kita khusnutun semuanya kita khusnutun kalau orang yang mati syahid di ma'rikati ukufar itu syahid bagus tapi saya saya sebagai ulama mengikuti ulama-ulama dulu kamu jangan punya niat syahid itu bentuknya yang seperti itu maksudnya aku yang perang yang mati mesti terus ambil yang mati suarga yang ngelani widah dari mesti urutannya kan enggak sebenarnya kita perang kita guna kalimat ya sudah setelah itu mungkin kita di takdir kalau itu gak apa-apa bagus tapi kalau dari awal amri saya rapati safety jaga keamanan rapati apa karena orang perang itu rata-jata saya rata-jata saya janji saya saya rata-jata saya rata-jata seder seder lagi perang orang detik saya mati saya malah tidak tidak apa orang-orang yang berlaku ngaji saya tahu para para ulama sampai di tafsir saya nawawi ketika wala takulu lima yuk talu fisa bilillahi itu beliau cerita fatawa ulama tentang niat syahid niat soal nabi ngertikan fadda ilah syuhada tentu ya kita percaya orang yang mati syahid itu begini begini fadillah nya oke itu ya tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat 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 jika hala sholat pantes disujud dia itu ditompok pengheran kalau balik tanya sholat pantes pantes disujud pengheran pantes dirupuk jadi keren wajar lah kalau kalian tahu, baduk kalian tidak tembakan di bumi demi sujud dan tidak orang malah mikir hadir nafsi, tumpuh sujud kalian, itu mati karena kamu mikir apa-apa di Dewi mesti terus ini tumpuh sujud kalian, kalian bisa warga, kalian bisa jari, utang, lalui, macam-macam itu semua, itu semua yang susah sih dengan pengiran yang ikhlas itu, orang kok eloknya kadang-kadang orang yang mangel, dimanggel, itu apa-apa, orang sujudnya itu senangnya cek goblok, kalau lalu terdikai, itu bingung akhirnya tadi, dengan tern�a, tapi Terima kasih telah menonton.